Apa momen terakhir yang kamu inget deh? Itu sebenarnya momen terakhir sebelum dia akhirnya kembali. Dia tuh selalu excited banget sama ngurusin pernikahan. Dia setiap hari kayaknya dia kirimin di Instagram, di TikTok semua venue-v venue tempat, dekorasi, dan sebagainya. Dan handphone-nya masih ada di saya. Disitu ada notes baru dia buat. Pas saya buka, dia ngelist. Dia kalau punya anak, namanya siapa? Aduh. Papa-pama yang juga cerita. Dia duduk di mobil, dia masih pake. Aku kuat, Pak. Aku kuat. Makanan dia dia mau nikah. Sebelum peti ditutup, apa yang kamu sampaikan ke Melita? Saya cuma bilang, kita ketemu lagi nanti ya. Kita akan berkumpul sama-sama di surga. Saya doa sama Tuhan, saya bilang, saya kangen deh deh. Sampai kapanpun saya akan kangen. Dia bilang, saya akan sayang terus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Ketemu lagi di podcast aku. Senang banget hari ini, puji Tuhan. Aku punya kesempatan akhirnya untuk bisa bertemu langsung. Dan ini benar-benar ingin menyampaikan, ikut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya. Seorang yang punya talenta besar, Melita Sidabutar. Yang sepanjang hidupnya aku, walaupun belum berkesempatan untuk bisa mengenal secara langsung. Tapi aku melihat di TikTok, di podcast-podcast di Youtube. Almarhumah ini benar-benar sepanjang hidupnya mendedikasikan talenta dan kemampuan untuk bisa melayani Tuhan. Dan sekarang udah bersama dengan aku di podcastku. Terima kasih untuk kehadirannya. Sudah ada Pastor Glenn. Terima kasih, Pak. Kamu adalah Pastor, kan? Ya, terima kasih, Pak. Aku ingin menyampaikan sekali lagi, ikut berduka cita sedalam-dalamnya. Dan terima kasih banyak untuk datang ke sini. Karena kamu tuh banyak sekali yang request, sebenarnya my viewers untuk, sebenarnya bukan untuk kepo ya, guys. Tapi untuk memang pengen tahu gimana kabarnya Glenn. Sebenarnya gimana kabarnya Mama Papa. Tapi aku lihat kayaknya di tayangan, Mama Papa kayaknya masih sangat shock gitu ya. Kayak masih grieving luar biasa gitu. Oke, Glenn. bagaimana kamu hari ini? Pasti ya karena kebaikan Tuhan ya. Baiklah. So, kamu hari ini bisa bilang bahwa kamu baik. Ya, amin. Oke. Saya baik. Glenn, boleh cerita gak? Kamu sebetulnya sudah pacaran. Sudah ibaratnya berteman dekat deh. Sama almarhumah Melita Sidabutar tuh sudah berapa lama? Oke, kalau untuk kita jalanin hubungan itu dari tahun 2022, Kak. Bulan Juni. Oke, 2022. Iya, bulan Juni. Sampai 2024. Oke. Berarti dua tahun. Iya, dua tahun. Tapi itu sangat intens. Iya, intens. Oke. Boleh cerita gak Glenn? Karena kan orang tahu bahwa kamu kan kalian berdua itu sama-sama pelayan Tuhan ya. Sama-sama melayani Tuhan kamu sebagai pastor. And then almarhumah ini sebagai worship leader. Iya, worship leader. Oke. Ketemunya seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya tuh kami tuh kenal dari lama ya. Jadi kalau gak salah tuh tahun 2016-2017 kita ketemu. Waktu itu Melita masih SMP. SMP. Cuma waktu itu saya udah kerja ya. Iya. Dulu saya lihatnya memang Melita Melisa ini kayak anak-anak lah, anak kecil gitu. Si kembar ini berdua. Si kembar ini kayak anak-anak kecil. Dan kebetulan saya ketua divisi dia melayani di Tiberia Singer. Oke. Jadi dia Melisa dan Melita itu bergabung di sebagai Tiberia Singer. Dan saya sebagai koordinatornya gitu. Oke, kamu belum pastor saat itu? Belum, belum pastor. Oke. Belum pastor. Nah, akhirnya apakah memang was it love at the first time? Begitu ketemu. Dan mereka berdua kan memang mirip sekali ya gitu. Apakah memang langsung naksir sama almarhumah? Atau seperti apa prosesnya? Sebenarnya kalau dibilang dari awal naksir tuh pasti enggak, Kak. Sebenarnya. Tapi kalau diantara Melisa dan Melita, saya kalau ketemu mereka tuh saya selalu isengin Melita doang. Oh memang? Gak tau kenapa memang udah kliknya gitu ya? Jadi kalau ada Melisa, habisannya datang. Shalom Kak Glenn. Shalom Shalom Mel. Pas Melita nyusul, mau kasih tangan. Ini siapa ya? Pulang aja mendingan nih pulang. Karena tadi udah ada yang gak ke. Jadi memang papa mamanya juga tau, saya ini suka isengin dia, suka berantem-berantemin dia gitu. Tapi gak ada feeling tuh? Gak ada feeling. Oke. Gak ada feeling. Sampai akhirnya mulai bener-bener kalian mulai intens saling mengenal gitu ya. Itu mulai kenapa? Momennya apa? Momennya adalah tutup, Melita sempat, kan dia dengan kesibukannya sebagai metrasi debutar, dia banyak melainin di gereja-gereja, keluar kota dan lain sebagainya. Dan sempat udah lama gak ketemu kak, pasca berpulangnya Melisa ke rumah bapak di sorga ya. Jadi terakhir kami ketemu di sana, dan akhirnya setelah hampir 6 bulan 1 tahun kita ketemu lagi di gereja. Oke. Ketemu di gereja, mungkin karena dia juga udah sibuk, kami gak pernah ngobrol lagi. Saya juga kalau bercanda kayaknya udah gak enak gitu. Jadi pikiran kayak. Udah besar nih sekarang. Iya udah besar, terus dia juga jadi seorang wanita. Jadi ketemu ya udah, shalom, halo, happy sunday, udah gitu doang. Dan pulang, selesai. Terus segera cerita, dia sempat texting saya malam hari. Saya cuma berpikir, oh dia mungkin mau resign kayak dari pelayanan, saya pikir gitu. Dan saya pikir dia mau resign, dia chat saya jam 7 malam, saya baru balas jam setengah 12, karena abis ada acara. Akhirnya dia telepon saya. Dia bilang, aku mau nagi janjinya Kak Glenn. Kak Glenn dulu janji katanya, kapanpun Melita mau cari Kak Glenn, buat cerita, buat ngobrol, buat ngomong apapun, bisa kan katanya. Terus sekarang Melita mau tagi janjinya Kak Glenn. Terus saya bilang, iya kenapa? Akhirnya di malam itu kami bersaksi, dia bersaksi dengan kehidupan setelah tidak bersama dengan Melisa lagi. Bagaimana keadaan papa mama yang berduka berkepanjangan pada masa itu. Dan juga bagaimana cara dia jalanin hidup yang selama ini dia cuma ngikutin kakaknya doang. Apapun yang kakaknya pilih, itu yang dia pilih. Iya, saling beriringan. Saling beriringan. Dan Melisa itu kan selalu ngelit gitu posisinya. Dan Melita itu memang orang yang ngelit, demen aja dilit. Demen aja ngikut. Jadi bagaimana carasanya selama hampir satu tahun, Melita hidup tanpa arah karena gak ada kakaknya. Dan dia bersaksi secara luar biasa dan kami akhirnya jalanin hubungan komunikasi gitu. Dan mulailah intens tuh. Intens. Sepanjang dua tahun sama-sama saling melayani Tuhan. Iya, iya. Wow, oke. Pada saat itu, pada saat almarhumah Melisa ini berpulang terlebih dahulu, kamu ada ketakutan gak maksudnya gini? Karena mereka berdua kan kembar, identikal kembar ya. Iya, identikal kembar. Identikal kembar ya, ada ketakutan gak dalam hati kamu ataupun orang-orang terdekat knowing bahwa kembarannya Melita itu berpulangnya, sakitnya jantung kalau gak salah ya? Iya. Wawih hurt gitu kan. Ada rasa takut gak kalau, wah ini jangan-jangan Melita juga ibaratnya punya simptom yang sama gitu. Pada masa itu saya gak mikir kesana kak. Saya mikir cuma bagaimana dia akan menjalani hidup tanpa Melisa aja. Oke. Bahkan kalau memang banyak denger ceritanya gitu dari papa mamanya, dia bener-bener hidupnya bener-bener berduaan. Berduaan tuh ya? Berduaan. Jadi kalau papa mami bilang, kalau kakak dede udah gabung, papa mama gak laku. Karena jadi kayak mereka punya dunianya sendiri, mereka sibuk sendiri, mereka asyik sendiri, mereka gak pernah berantem, mereka saling sayang gitu dua-duanya. Jadi yang saya pikirin adalah pas saya dateng, saya nyetir di mobil on the way kesana pada waktu itu. Saya cuma mikir bagaimana perasaan Melita hari ini. Iya. Akhirnya pas saya ketemu dia, dia berpura-pura tersenyum sama orang. Meskipun saya tahu dia bingung. Akhirnya pas di malam itu saya ketemu dia, saya ngomong gini doang sama Melita. Saya bilang, kali ini kamu gak perlu kuat. Cik, kamu boleh nangis, kamu boleh takut, kamu boleh sedih. Diantara segitu banyak orang dari ketawa-tawa dia tiba-tiba nangis, hijir. Wow. Saya rasa saya pengen, saya pegang tapi gak enak banyak orang. Saya cuma tepuk tangan, tepuk pundak nih. Saya bilang, kapanpun kamu butuh, kapanpun kamu mau cerita, kamu telfon saya. Saya bilang, saya pasti selalu ada. Setelah itu saya mikirin pas pulang ke rumah bagaimana di cara jalanin hari tanpa Melisa. Wow. Jadi di pikiran saya itu doang sih, Kak. Sampai dia reach out ke kamu. Iya. Berarti kan dia ngerasa bahwa butuh dibimbing sama seorang sosok kakak gitu. Dan dia manggil kamu juga kakak kan. Manggil ya kakak. Lucu sekali guys, pacaran tapi kakak dan dede manggilannya. Iya, iya. Dan memang ternyata ini permintaan dari Almarhumah untuk diminta, dia minta memang dipanggil dede sama kamu ya. Betul, betul, betul. Gimana waktu pada saat pertama kali Melisa itu berpulang, Almarhumah Melita ini seperti apa? Dia di lingkaran dia harus pelayanan juga. Iya, iya, iya. Harus greeting seorang. Harus mengucapkan bahwa God is good, Tuhan itu baik. Tapi kembarannya berpulang saat itu. Gimana kamu ngeliatnya dia melewati hari demi hari? Itu pasti proses awal itu karena kami gak saling bercerita. Jadi pada waktu itu saya gak tahu. Tapi waktu pas kami deket, dia banyak cerita tentang bagaimana cara dia ngelewatin. Susah gak? Susah banget. Bahkan kondisinya bukan cuma dia yang berduka, tapi papa mama kondisi keluarga semua berduka. Dari yang dari kecil mereka di keluarga yang setiap malam mereka gantikan tangan berdua bersama. Selama pasca itu gak ada lagi. Hubungan antara keluarga dengan keluarga dingin. Antara hubungan Melita dengan papa mama jadi dingin. Abang-abang jadi dingin. Karena masing-masing berusaha untuk kop dengan keadaan ya. Betul, sampai akhirnya Melita cerita bahwa di rumah itu kayak kuburan. Selama hampir satu tahun. Sampai akhirnya kami deket, pada waktu kami deket, saya dulu mikir Kak, ini saya rasa sayang sebagai wanita atau gimana nih. Akhirnya saya ajak dia ketemuan pertama kali dan setelah, oh saya bisa menyadari, saya ada suka ya, saya jatuh cinta. Jadi bukan pelayanan aja gitu ya. Iya, saya jatuh cinta sama Melita. Saya bukan datang ke depan Melita cuma untuk melayani, jadi teman sharing. Tapi saya mengasihi dia ternyata. Dan akhirnya saya minta izin, saya bilang sebelum kita jalanin. Hubungan ini, saya mau ketemu papa mama. Jadi kamu izin langsung ke papa mamanya? Pas saya datang, saya kaget. Rumahnya semuanya hampir bisa dibilang gelap. Kenapa? Aku juga gak tau ya. Kayak spirit has gone gitu ya. Iya, spiritnya gak ada. Terus juga lampu-lampunya semuanya kayak gelap aja gitu. Aduh, sedih. Gelap. Jadi papa mamanya juga mungkin gak saling tegur sapa dengan baik ya. Mungkin pada waktu itu. Cuma karena mereka tau dan kenal saya dari dulu, ini mereka berusaha untuk menanggap dengan baik gitu. Sampai kira kami ngobrol sama papanya awalnya, mamanya gak lama keluar. Mamanya kurus sekali. Mamanya selalu nangis. Sampai hampir satu tahun itu. Ini saat Melisa berpulang ya? Iya, setelah satu tahun masih tetap nangis. Masih tetap dingin antara keluarga dan keluarga. Iya, iya. Sampai kira saya juga gak tau gimana cara menghibur. Saya pernah kehilangan papa saya tahun 2014. Tapi karena kasih Tuhan, kami cepat untuk pulih gitu. Tapi saya paham perasaan papa mama pada masa itu. Mereka cerita gak pernah terbayangkan orang tua akan mengantar anaknya. Dan itu yang paling susah di dalam hidup. Dan saya gak bisa ngomong apa-apa pada waktu itu, Kak. Saya bilang menguatin, saya gak pernah jadi orang tua. Saya gak pernah tau bagaimana rasanya orang tua membawa anaknya untuk berpulang. Menguburkan. Dan pada waktu itu saya cuma cerita tentang kebaikan Tuhan, apa yang saya rasakan. Karena saya tidak lebih hebat, tidak lebih jago dalam menjalani hidup seperti papa mamanya. Yang bisa saya lakukan adalah saya menceritakan kebaikan Tuhan. Saya menceritakan kebaikan Tuhan bagaimana Tuhan berpulihkan saya di masa-masa sulit saya dengan kehidupan saya pribadi. Akhirnya mulai papa mamanya, mulai akhirnya cerita juga kebaikan-kebaikan Tuhan. Ternyata yang sebenarnya juga selalu banyak amat diterima. Sampai akhirnya mulai ada keceriaan. Setelah saya datang, papa mamanya selalu excited ketika saya datang ke rumah. Kami itu jarang dating. Jadi dating kami adalah di rumah, kami ngobrol. Jadi saya kalau ngobrol juga, ya ada Melita, ada saya, papa mama, ada abang-abang, kami ngobrol. Akhirnya kami mulai ngobrolin kebaikan Tuhan. Oh tukang, berapa tahun yang lalu kami ditolong Tuhan. Beberapa waktu lalu kami ditolong Tuhan. Cerita-cerita-cerita sampai akhirnya di momen papa mamanya cerita sama Melita. Setelah adanya Glenn, merasa ada kakak lagi di rumah. Melita juga jadi mulai manja lagi balik ke papanya. Papa mamanya jadi ngobrol lagi. Jadi akhirnya berani untuk berdoa bersama lagi. Sampai akhirnya Melita juga dalam kehidupannya, kalau selama ini dia pelayanan dengan keraguan-keraguan, kebimbangan. Dia bilang Tuhan baik dan kondisi tidak berubah. Selama satu tahun. Tapi setelah kami bersama, karena kebaikan Tuhan, saya pun jadi jalanin hidup bersuka cita. Ternyata kesaksian kehidupan papa mamanya Melita, abang-abangnya Melita. Jadi berkat buat saya pribadi, dan ternyata kita jadi saling nguatin. Saling nguatin ya. Iya, saya saling nguatin. Sampai mamanya akhirnya naik berat badan, udah mau keluar ke mal, udah mau lihat ibadah. Sampai sebegitunya gak? Dan kemudian ini terjadi. Iya. Wow. Gimana mamanya sekarang? Kalau misalnya orang lihat, orang waktu itu lihat waktu pas malam dimana Melisa berpulang ke rumah Tuhan, saat Melita berpulang, jauh banget beda. Status 80 derajat berbeda. Apa maksud kamu? Mamanya happy. Waktu Melita? Bukan happy artinya udah berpulang. Iya, iya. Tapi lebih... Bersuka cita. Bersuka cita. Kok bisa? Aku juga bingung. Aku juga kaget. Saya yang baru kenal kurang lebih 2 tahun sama Melita, saya gagal move on. Sampai hari ini. Iya. Tapi papa mamanya malah nguatin saya. Waktu itu pas di malam, di malam kita di rumah duka di hari kedua, saya sampein papa mamanya ke kamar. Saya bilang sama mamanya, aku masih menganggali tante waktu itu. Aku bilang, tante, Melita itu gak ada di peti. Melita itu ada di surga. Yang sedih itu seharusnya Melita lihat kita. Karena kita masih berjuang. Sedangkan Melita sudah terima makota kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Seharusnya yang harus bersedih adalah Melita lihat kita. Jadi kalau tante sedih lihat peti, tante salah. Karena Melita gak di dalam situ. Melita udah di sana. Sudah menyembah Tuhan di sana. Dan akhirnya iya, iya Glenn, iya Glenn, iya Glenn. Tapi mamanya kuat banget sampe, memang kita berduka, kami kehilangan. Tapi kehilangan karena kami percaya itu rencana Tuhan. Jadi apa yang membuat kita kuat adalah, itu rencana Tuhan, itu agendanya Tuhan. Jadi meskipun kami kehilangan, kami rindu sekali sama Melita. Kalau itu mama-mamanya merindu, pasti gak akan pernah lupa Melita. Tapi pas saya datang ke rumahnya, setelah kami udah kelar prosesi semuanya, kami datang, saya datang ke rumah. Dulu waktu kejadian Melisa, mamanya gak mau lihat foto Melisa. Semua ditaruh di gudang. Waktu Melisa meninggal pertama tuh ya. Ditaruh di gudang. Pas saya datang, saya jujur agak sedikit takut datang ke rumahnya. Bagaimana cara saya lihat papa mama, pasti terpukul, abang-abang terpukul. Tapi pas saya datang, mamanya sibuk ngulain foto-foto. Malah masih sibuk bercandaan saya, mana coba yang Melita, mana Melisa. Ini baru kejadian setelah, acara kebaktian, penghuburan, dan segala macem. Malah mamanya bilang, aku udah panggil mama kan. Glenn ke atas nih, ke kamar dede. Saya takut saya gak kuat. Saya malah ditemani sama abangnya ke atas untuk lihat beberapa barang Melita, beberapa yang jadi kenangan kami. Papa-mamanya minta saya untuk ambil, bawa pulang. Terus saya tanya sama abang, namanya Ronald. Saya bilang, no, mama udah ke kamar. Dia bilang, belum kok. Kami lagi ngobrol, saya lagi sedih di dalam. Tiba-tiba mamanya datang masuk ke dalam. Santai banget mamanya datang masuk ke dalam. Ini Glenn, ini-nya, 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 ini-nya. Wow. Walaupun sempat viral di TikTok tuh, waktu hari kebaktian sebelum penguburan, ya itu sempat aku lihat di TikTok, mamanya tuh di kursi roda ya. Itu kelihatannya sih beliau, nanti tuh kayak gak banyak ngomong, kayak cuma diem gitu loh. Terus banyak yang peluk, apa memberikan penguatan. Tapi, wow. Puji Tuhan sih, kalau hari ini dapat kabar mama dan papanya. Karena, I know that, you must be very sad, devastated. Tapi percayalah, gak ada seujung kuku dengan hati orang tua yang berpengar. Benar, benar. Sampai bilang, saya yang dua tahun aja sih gak kamu. Apalagi papa mamanya ngeliat tingkah lucu, anaknya dari kecil sampai gede, kemudian tiga tahun gak bisa dibandingin. Sama duka yang saya alamin. Papa mamanya jauh lebih berat. Maka saat saya lihat papa mamanya, itu jadi kekuatan buat saya. Mereka aja bisa. Mereka bisa. Karena mereka tahu ini rencana Tuhan. Oke. Glenn, sebelum banyak, banyak banget nih ya sebenarnya pertanyaan. Karena, fansnya, almarhumah tuh, dua-duanya ya, Melisa dan Melita nih, banyak sekali. Mereka yang request, kak kalau boleh, dan kebetulan sebetulnya, bulan, April ya berarti meninggalnya? Bulan April, tanggal 8. April ya, April. Di bulan Ramadan kemarin sebenarnya, meninggalnya ya. Itu banyak sekali, beberapa pabrik figure yang memang berpulang kan gitu. Akta-akta kejadian gitu. Banyak yang tanya, Kak Glenn, tahu gak sih sebetulnya memang, kan dulu Melisa, kita dengernya meninggalnya, itu kan viral juga tuh. Apa namanya, Melisa Idol ya sebetulnya gitu. Tiba-tiba berpulang, karena usianya sangat muda gitu ya. Usia muda, kelihatan juga sehat. Terdengarnya, beritanya adalah, sakitnya jantung. Aku gak tahu spesifiknya jantung, kenapa. Terus, tiba-tiba sekarang, kembarannya meninggal juga, di usia yang muda juga gitu. The whole time, kamu dua tahun pacaran, memang si almarhumah ini ada, kayak, menunjukkan simptom-simptom, bahwa kayak, apa namanya, terganggu secara kesehatan gak? Iya. Jadi, waktu itu pas, jadi kami kenal Melisa Melita, mereka tuh aktif sekali di gereja. Mereka tuh semua kegiatan, ikut cheerleaders, ikut dancer, ikut kegiatan, dari kecil. Bahkan dari kecil, mereka udah aktif di gereja lah. Dan mereka sibuk juga di, apa namanya, kegiatan di sekolah. Mereka gak ada masalah apapun. Tapi memang semenjak Melisa berpulang, di situ Melita cerita sama saya, sebelum kami deket, dia bilang dia ngalamin juga, rasa sakit yang sama. Yang mana adalah? Sesek nafas. Sesek nafas. Sesek nafas dan, debaran jantungnya tuh, lebih cepat daripada kita. Artinya cepat ya? Ya, detak jantungnya lebih cepat, dari banding kita. Jadi kalau kita orang raga, kita deg-deg-degannya lebih cepat, dia diem aja, dia udah begitu. Dia udah begitu. Tapi, mungkin saya tahu, mungkin dia juga ada trauma ya. Dia mau cerita ke siapa, dia juga bingung. Dia mau cerita ke papa mama, pasti papa mama, kalau rasa itu gak kuat. Sampai akhirnya, kami jalanin hubungan, saya mulai merasa, kok Melita gampang deg-degan, terus gampang capek. Kita ngomong aja, sebentar-bentar kalian. Dia nyesep. Saya bilang, kamu kenapa? Aku kecapean, aku kecapean. Memang Melita ini gak suka orang raga, Kak. Iya, iya. Dia gak suka orang raga, jadi saya pikir, oh mungkin kurang orang raga nih. Iya, iya. Apa namanya, pelan-pelan pagi-pagi, kamu jogging atau apa. Saya beliin sepeda statis di rumah, sampai kalau kamu gak suka matahari, kamu di rumah deh, at least 10 menit satu hari. Kami masih anggapnya seperti itu. Berapa kali, saya suka temenin dia pelayanan, saya temenin dia nyanyi, dia gerak sedikit, jalan sedikit tuh, capek. Nyanyinya jadinya maksimal. Sampai akhirnya, saya pikir kayaknya ini ada yang aneh ya. Akhirnya boleh cerita lah. Kamu udah mulai curiga tuh sebetulnya. Iya, saya udah mulai curiga. Kira-kira saya tanya, kira-kira cerita. Sebelum ketemu saya, kami berdebat panjang, ayo, kalau kita melihat kuasa Tuhan, dinyatakan, kita harus tahu dulu masalahnya apa. Supaya ada mujizat, kita bisa bersaksi. Jadi kita bukan ngecek untuk bikin kamu takut, tapi kita ngecek supaya nanti mujizat Tuhan tuh nyata, dari A sampai Z, ada buktinya, ada perjalanannya. Dia bilang, gak mah, aku gak mau papa mama tuh jadi khawatir. Papa mama jadi begini, begini, begini. Sampai bilang, yaudah deh, kalau kamu belum mau kasih tau papa mama, saya temenin. Saya temenin, kita cek, tapi harus cek. Karena mungkin dari acara Natal, ada pekerjaan-pekerjaan-pekerjaan, jadi kita mau bikinnya di Februari. Kita mau ngecek. Ternyata pas sebelum waktunya, satu minggu sebelumnya, setelah pulang dari kegiatan, Melita jatuh pingsan di kamarnya. Kapan tuh tepatnya? Akhir Februari. Akhir Februari. Pingsan tanggal 20-an ya. Di kamarnya. Iya, kondisinya memang waktu pas saya datang ke acara tersebut, saya bersama keluarga saya, ketemu, kami dukung Melita di sana. Melita pas pulang, udah mulai kayak ngawang-ngawang, udah mulai kayak gak sadar. Itu saya bilang, kamu kenapa? Dek. Aku kecapean, kayaknya aku pengen tidur. Sampai saya bopo ke mobil, orang masih minta foto, orang masih, masih ngajak ngomong. Cuma dia udah ngefokus. Sorry, ini yang kemarin viral di TikTok gak? Yang mana? Acaranya. Yang kan sempat ada tuh, kemarin viral juga yang dia di kursi roda. Bukan, bukan. Oh, itu sebelumnya lagi. Dia masih santai banget. Dia kan orangnya berisik dan seria banget, aktif ya. Jadi suka lari-lari ke sana, lari ke sana. Jadi saya pikirnya, karena kecapean aja. Kalau ketemu orang itu, dia larian ngobrol, ketawa-tawa gitu. Saya pikirnya udah, karena kamu terlalu aktif sih orangnya, agak cool dikit lah, saya bilang. Akhirnya udah Melita masuk ke mobil, mereka pulang keluarga. Saya lanjut keluar kotor sama keluarga saya, ada urusan lah. Pas lagi kami nyampe di sana, tiba-tiba saya ditelepon, jam setengah satu pagi, sama papanya. Papanya ngomong dengan tenang. Saya tahu padahal posisinya lagi gak tenang. Ada seorang ambulans. Astaga. Dia bilang, kalian jangan panik, om lagi bawa, papa lagi bawa, dede ke rumah sakit. Saya diem banyak. Jadi pingsan, saya gak sadarin diri. Wow, saya panik. Di situ saya langsung takut kehilangan Melita. Sampai kiranya, saya datang ke rumah sakit, benar. Papa mamanya Melita, papanya yang lepon saya dengan tenang, pas saya datang ke rumah sakit. Kondisinya semua lagi blank semua. Papa mamanya blank, rumah sakit nangis, sampe ngegaung-ngegaung. Abang-abangnya juga bingung, sampe abangnya juga, curi tulis tata diri aja, kayak gak bingung gitu. Kayak orangnya bingung gitu. Akhirnya saya datang ke sana, kami berdoa sama-sama. Gak lama Melita sadar. Itu Februari tuh? Februari, akhirnya Februari. Melita sadar, tapi Melita harus dimasukin ke ruangan intensif di ACU selama dua malam. Di situ saya takut sekali, takut sekali kehilangan Melita. Karena indikasinya, sama persis dengan Melisa. Sama persis. Jadi kayak ini ya, kayak mengulang kembali gitu ya, luka yang udah hampir kering, terus kayak muter lagi gitu ya. Iya, muter lagi. Dan akhirnya, dia dirawat di ruang ACU, 2x24 jam, kami keluarga gak ada yang boleh masuk. Saya sama papa, kami nungguin dari malam sampai pagi, kami standby gak tidur. Dan setiap 15 menit sekali, saya nyelinap masuk, terus diusir, supaya saya lihat keadaannya dia aja. Seperti keadaan ini. Akhirnya gak lama dia sadar, di hari pertama, dia udah sadar, udah mulai bercanda-bercanda, di hari kedua dia udah mulai, aku udah lapar nih, tengah malam gitu-gitu. Aku pikir, oh kalau ini Tuhan udah izinin lewat, berarti umur Melita panjang. Terus indikasi dari dokter, tidak ada yang sesuatu yang, mengkhawatirkan, harus gimana-gimanain. Jadi apa kalau dokter bilang jantung itu? Tidak ada kebocoran. Tidak ada kebocoran? Tidak ada kebocoran. Cuma ada pemengkakan sedikit, ya itu katanya normal. Karena mungkin karena, karena memang sedang beraktivitas, karena capeknya itu normal. Jadi ada beberapa indikasi. Memang salah satunya adalah, bawaan dari lahir. Bawaan dari lahir itu memang, kadang-kadang teridentifikasinya, ada yang dari kecil, ada yang udah pas gede. Mereka tuh pas yang udah gede. Jadi indikasinya adalah mungkin bawaan lahir, atau mungkin ada indikasi juga, karena COVID-19 tiga kali. Jadi afternya akan seperti ini. Jadi kami udah bawa ke dua ahli jantung, satu profesor, tidak ada yang bilang mengkhawatirkan, harus bagaimana, bagaimana. Cuma intinya dia harus minum, obat pengensian darah, karena dianggap ada pengentalan darah. Tapi kami selama itu, ya Melita banyak drop, banyak mual, banyak bisa makan. Sepanjang setelah keluar dari rumah sakit nih? Iya. Jadi dia banyak sempat drop? Iya. Banyak drop kami, jadi beberapa kali opnam, kami juga nemenin, papa mama juga stand by, untuk jagain abang-abang, jagain. Enggak kenapa-nama, itu masih tetap bercanda-bercanda, masih bertawa-tawa. Pelayanan masih jalan tuh? Pelayanan udah dikurangin banget. Oke. Kurangin banget, tapi memang Melita tuh, ini yang menjadi berkat buat kami. Melita gak pernah sekalipun, tidak punya hati untuk melayani. Jadi even lagi sakit, tetap pengen melayani Tuhan. Dan dia keras sekali, kerasnya memang dia anak yang sopan ya. Iya. Jadi keras nih sama papa mama, juga ngomongnya baik kok. Cuma memang dia pengen banget melayani, tapi memang kami sebisa mungkin, kami kurangin. Sampai kira-kira saya bilang, kalau kamu pengen penerian yang terakhir itu, ada satu syaratnya, kamu harus pakai kursi roda. Itu yang viral di titik tuh? Iya. Yang dia, apa, sebelum naik tuh masih di kursi roda, dan segala macam. Sebenarnya kursi roda, sebenarnya gak perlu gak sebenarnya pada waktu itu. Tapi supaya gak capek aja ya? Supaya gak capek. Saya pikir, karena kamu kondisinya, kamu lagi sering mual, kamu lagi gak bisa makan, kamu lagi gak mood makan. Jadi, kalau kamu mau pelayanan, kamu harus di kursi roda, kamu jadi berdiri, tentu pas dimimbar. Tapi kayaknya waktu dimimbar, juga pas nyanyi-nyanyi beberapa kali, kayaknya almarhumah tuh sempet kayak, beberapa kali, apa namanya, kayak, nafasnya kayak pendek-pendek gitu. Itu benar? Benar, benar. Memang seperti itu sih. Tapi kami jaga semaksimal mungkin, kami juga, minta tolong sama pihak mereka untuk, kamu sih jangan ada kamera ya. Karena pasti Melita kan, lebih banyak pikiran. Tapi memang kamera kan gak bisa di, gak bisa di, gak bisa di, gak bisa di kontrol juga ya. Gak bisa di kontrol. Tapi, dia masih fine banget kok. Tapi, jadi pada saat kejadian itu, lagi pelayanan yang di kursi roda itu, itu pun pulang masih oke. Oke banget, oke. Itu bulan apa Glenn? Itu udah bulan Maret. Oke. Udah bulan Maret. Udah bulan Maret, nah pas pulang memang dia gak nafsu makan. Jadi dia, ada orang bilang nasi aja, dia bisa mual. Sampai akhirnya, sampai dia di USG, kenapa? Nyata, dia cuma asam lambung naik, karena dia gak bisa makan. Iya. Sampai akhirnya jadi kalau masuk rumah sakit, mereka di infus. Sampai dia gak kekurangan cairan, dia bisa makan dari situ, dia dijaga intensif. Tidak ada yang mengkhawatirkan gak. Sampai akhirnya? Sampai akhirnya, pas hari Selasa, pulangnya tuh Melita hari Senin pagi, hari Selasa dia masuk lagi di rumah sakit, karena dia gak bisa makan. Masuk rumah sakit, saya bulat-bulat dari kantor, kesana, papa mama stand by, nungguin 24 jam, mereka ganti-gantian. Melita, ya dia cuma karena gak mau makan aja, gak bisa makan. Tapi masih bercanda-bercanda di situ, masih ngecengin-ngecengin. Saya juga sampai bilang, ayo deh, kalau memang dede sembuh, terus kita langsung meeting keluarga, kita langsung nentuin tangga. Pengen nikah kali ya? Melita selalu orang yang, kita ke temen-temennya, aku pengen nikah, aku pengen nikah, aku pengen nikah. Wow. Selalu, selalu kayak gitu. Dan Jumatnya masih fine banget, makanya dia masih bercanda. Dede pengen kagen di sini 24 jam. Saya bilang, gak bisa kan, rumah sakit udah ada papa mama. Saya bilang kan, dede udah dijagain. Terus dia bilang, yaudah habis pengen rumah sakit, dede mau nginep di rumah kagen. Saya bilang, belum boleh, belum muhrim. Gak boleh nanti. Terus yaudah, setelah dia pulang, dia masih biasa aja, masih nonton TV, masih nonton kartun. Jadi ini abis pak sempat masuk rumah sakit terakhir, sebelum akhirnya meninggal, ini sempat udah pulang ke rumah nih, Gret? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Karena memang, dia cuma, dijalannya, dia gak mau makan aja. Jadi kayak rasa, rasa appetite makan tuh udah turun ya? Iya, gak ada sama sekali. Oh, gak ada sama sekali. Sampai kayak beberapa kali, pas dia udah di rumah pun, saya ajak dia makan, saya pasenin semua menu, pokoknya kamu mau comot-comot sedikit-sedikit, gak apa-apa. Yang penting kamu balik nafsu makan kamu. Tapi memang gak nafsu makan. Gak nafsu makan. Tapi, ya gitu. Jadi, kami pikir cuma, ya mungkin kan efek dari obat, jadi buat dia mual, buat dia kalau bisa makan, sampai dikasih obat mual juga, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi memang gak ada yang mengkhawatirkan. Gak ada yang terlalu signifikan lah gitu ya. Gak ada yang mengkhawatirkan. Sampai akhirnya masuk rumah sakit lagi terakhir, dan akhirnya meninggal tuh hari apa, Gret? Hari Senin pagi. Senin pagi juga, iya, Senin pagi kondisinya adalah, tiba-tiba dia ngesek lagi. Dia sesek, tapi dia bilang masih duduk masuk mobil, masih biasa jadi jalan ke mobil. Jadi, masih kayak orang jalan kaki biasa deh ya. Dia duduk di mobil, papa-papa yang juga cerita, dia duduk di mobil, dia masih sendirian, aku kuat, aku kuat, maka dia mau nikah. Kan dia masih selalu mau ngomongnya. Jadi kuat kok, dia kuat kok. Mamanya khawatir, tapi dia masih jalan. Masuk ke, apa namanya, IGD, nah pasti di situ. Kalau masuk IGD, makin lama kondisinya makin drop, turun. Kondisinya mau istirahat ya, mau rest. Kami udah maksimal mungkin, suster udah masukin ventilator, ke jantungnya. Tapi memang dia mau istirahat. Dia mau rest. Makin ventilator juga gak naik. Segala macam udah dilakuin tuh? Dia pas masuk ke rumah sakit, dia masih di mobil biasa duduk, kayak penumpang biasa. Jalan ke, apa namanya, IGD juga biasa. Pas dia udah tidur gitu, dia mau istirahat. Artinya, maksudnya, degradasi nih, turun ya, kesehatannya. Sampai akhirnya, menit-menit dimana akhirnya, berpulang tuh, kamu disana gak? Aku masih di jalan. So, saat, Almarhumani meninggal, kamu gak ada? Gak ada. Bahkan, yang cukup aku bikin, aku sedihnya adalah, waktu pas dia pulang Jumat, masih ketemu saya itu, malemnya, Sabtu dia pulang ke rumah, pagi-pagi, dia ngomong, aku gak mau ngobrol sama kaget dulu hari ini. Selama kami pacaran, kami dating, gak pernah sekalipun, kami lost contact. Seharian full gitu ya? Gak pernah. Bahkan, saya di kantor aja, dia suka video call-in saya, saya meeting, dia tetap lihat di laptop saya, saya ngapain. Aku gak ganggu kok, aku mute juga, tapi aku pengen liatin kaget aja. Sekalipun, gak pernah kita berantem, gak komunikasi tuh gak pernah. Tiba-tiba hari Sabtu itu, dia bilang, kayak gitu. Terus aku pikir, kenapa ya? Terus aku pikir, cuma bilang, yaudah, jadi kalau mau ambil waktu sendiri, gak apa-apa. Tapi tetap dalam hati Tuhan ya, dia bilang, tetap doa, tetap baca firman, jangan pernah jauh dari Tuhan, karena Tuhan gak pernah jauh dari Dede. Dia bilang, iya, jadi cuma pengen, gak ngobrol sama kalian dulu. Kalau Dede gak mau megang handphone dulu. Kamu curiga gak saat itu? Enggak. Kamu pikir memang dia pengen, ambil waktu untuk, untuk sendirian dulu gitu ya? Karena setiap orang harus punya caranya, bagaimana canggih berdekat sama Tuhan gitu. Kadang, kadang kan iman gak harus selalu, didorong sama orang lain, dia harus sendiri. Dia pikir, kalau memang mau cari waktu, untuk berdoa sama Tuhan, ya it's okay lah, saya pikir gitu. Sedih gak? Sedih gak? Sedih karena saya juga gak pernah biasa, di mobil gak ditemuin telepon, malam-malam gak terbiasa gitu. Sampai akhirnya hari Minggu, dia tetep gak ada kabarin. Sampai hari Minggu, jadi seharian full tuh gak ngabarin kamu? Gak ngabarin. Saya tetep pelayanan Sabtu, seperti biasa. Minggu pagi, saya dapet jadwal kotbah, di beberapa cabang, saya voice note dia, karena saya telepon gak diangkat. Saya bilang, Dede sehat, Dede sempurna, Dede gak sakit, Dede gak boleh stress. Dede harus duain ke aku, enggak begini mau pelayanan. Setelah aku ngomong, dia akhirnya bales chatting agak panjang. Dia bilang, Dede seneng banget dengernya, kaget semangat ya pelayanannya. Masih bales tuh? Bales, bales. Dia masih ngomong, I love you, aku kangen, blablabla. Saya nyampe ke tempat satu, saya kabarin dia, saya berangkat ke tempat kedua, saya kabarin dia. Sampai akhirnya jam 3 sore, dia terakhir chat saya. Dia bilang, Kak Glenn, Dede udah gak nyisak. Dede udah mulai segar, dia bilang. Seneng dong kamu? Aku seneng. Terus dia bilang, besok ketemu Kak Glenn ya, dia bilang gitu, jam 3 lewat. Aku karena lagi sibuk, gue mau kegiatan, di dalam gereja. Saya baru bales, lihat chatnya handphone, jam 9 malam. Saya telepon dia, dia udah gak angkat. Saya pikir dia tidur. Saya cuma bales, Kak Glenn seneng dengernya, besok pagi, Kak Glenn udah di rumah ya. Saya pikir gitu. Apas hari pagi-pagi, saya bangun jam 8 lewat, nyata jam 8 sebelum itu, saya udah dimiskolkan sama keluarganya. Kalau Melita masuk ke IGD, di bawa IGD, karena sesek nafas. Jadi udah balik lagi ke rumah, ternyata dibawa lagi ke rumah sakit lagi. Baliknya ke IGD, saya langsung, disitu saya ada feeling gak ada. Lu ada feeling tuh? Feeling. Saya takut, saya minta temenin mama saya, tapi saya gak berani ngomong sesuatu yang negatif, gak mau keluar dari mulut saya. Saya cuma habis mandi, saya rapi-rapi, saya masuk kamar mama saya, saya cuma bilang, mama mau temenin saya gak? Mama saya juga tahu, mungkin saya gak mau ngomong apa-apa. Iya, iya, mama temenin. Kayaknya kami jalan, pas di jalan, saya dikebut-kebutan, saya udah kalang kabut. Abangnya telfon, klien buru-buru dateng ya. Tapi gak bilang tuh, sudah berpulang atau apa gak? Belum berpulang pada waktu itu. Oh, masih berjuang tuh ya? Dia bilang, dokter udah bilang, kita harus siap berduka. Saya nangis, saya nangis, saya nangis, saya lagi ngebut di tol, kanan kiri saya udah kabut gitu. Saya nangis, saya ngeraung-neraung, saya bilang, Tuhan jangan melita dong. Saya bilang, jangan melita, please deh, jangan melita. Saya bilang, kalau mau tukar-tukar, saya gak masalah deh. Saya doa, saya doa, saya bilang, Tuhan please, melita tuh gak pernah sendirian. melita gak pernah sendirian. Kemana-mana, selalu temenin papa mama, abang-abang, selalu ada saya, gak pernah sendirian. Masa tegal sih Tuhan, bawa dia sendirian. Saya doa, saya ngeraung-neraung gitu, terus akhirnya Tuhan, ngomong sama saya. Tuhan kasih ikhmat buat saya. Saya pengen bilang melita sendirian. Melita saya jemput. Melita saya ganding. Melita dijemput para malaikat. Saya tiba-tiba, dari saya nangis, ngeraung-neraung, saya diem. Saya bilang, oh iya, melita bukan punya saya, melita bukan punya papa mama, mereka bukan punya saudara, melita punya Tuhan. Maka saya udah mulai tenang, dapet telepon lagi. Saya mau angkat segi menteran. Saya angkat. Terus abangnya nelfon. Glenn, gak usah ngebut-ngebut. Gak usah pake Tuhan buat mutisat. Melita udah pulang. Aduh. Melita udah pulang. Tiba-tiba abangnya nangis. Saya udah diem. Saya udah diem. Terus, saya nyampe rumah sakit, saya langsung lari. Mereka kayak orang lagi tidur. Saya pegang tangannya, saya cium tangannya. Saya bilang, ayo bangun yuk deh. Akhirnya udah nyampe lho. Saya bilang, kan itu mau kata buah pagi. Posisinya kayak orang lagi tidur. Kayak orang lagi tidur nyenyak. Dan akhirnya, hancur saya. Saya orang yang gak punya ambisi, Kak. Gak punya ambisi? Gak punya. Bagi saya hidup untuk hari ini, besok yaudah Tuhan pasti pelihara. Tapi membuat saya jadi lemah. Saya gak punya impian. Saya gak punya goals. Saya punya pengalaman proses hidup. Hubungan saya selalu beberapa jalan sama orang yang bukan dari Tuhan. Saya juga agak sedikit skeptis sama hubungan. Tapi semenjak saya kenal Melita, saya punya tujuan. Saya pengen begini. Saya pengen begini dalam karir. Saya pengen begini. Saya pengen kejar ini. Saya pengen kejar ini. Saat saya tahu Melita udah gak sama saya, tujuan saya jadi ngapa? Jadi buat apa? Saya kerja keras. Saya bekerja baik. Semua pekerjaan saya tackle, proyek proyek saya tackle. Buat apa? Itu yang berat buat saya waktu masa itu. Dan saya tahu kondisi keluarga juga lagi berat. Saya di situ sebagai orang luar, saya harus jauh lebih kuat seharusnya. Bukan jadi beban buat papa mama. Saya beberapa sahabat saya nyampe ke rumah sakit. Saya gak balik nangis depan papa mama karena saya tahu itu kan menyakiti mereka. Saya keluar dan saya nangis di luar. Sepuk teman saya. Dia bilang gini, doa buat keluarga. Doa buat Melita. Saya bilang, oh gak bisa doa. Dia bilang, enggak, lo bisa, lo dipilih Tuhan. Saya masuk, saya urapin Melita dari kepala sampai kaki. Saya ajak papa mama kita angkat pujian. saya bilang kita selainnya itu alam Tuhan. Kami angkat pujian. Saya gak tahu apa yang saya nyanyi ini. Saya nyanyi, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Gimana saya bersyukur dalam kondisi seperti itu? Saya doa, saya bilang, Melita milik Tuhan, Melita bukan milik kami. Dan kami tahu rencana Tuhan jauh lebih daripada rencana kami. Saya berdoa, saya bilang, kuatin papa mama, biar ada hadirat Allah, ada roh Allah di dalam sikap kehidupan kita. Saya berdoa, dan akhirnya proses berjalan. Kami harus terima kenyataan, kami harus angkat kepala kami dan kami harus urusin ini. Papa mama cuma bilang, Glenn yang mengandalkan semua. Karena saya tahu papa mama, abang-abang terpukul, saya harus semaksimal mungkin. Kami dibantu juga dari pihak gereja, dibantu juga dari pihak sahabat-sahabat, saudara. Dengan maksimal. Dan akhirnya kita bisa, dengan harus kuat, dengan tangan, kami jalani. Kamu gimana? Kamu kan melayani Tuhan. Kamu seorang pastor. Kamu berdoa, tentu saja kamu pasti menantikan muzizat Tuhan saat itu, memperkatakan dengan iman, bahwa ini calon istri lah ya. Bisa disebut, karena kalian mimpi untuk bisa menikah gitu. Tapi ternyata, Tuhan bilang enggak. Ternyata calon istri kamu, terakhir kamu temuin, udah dalam keadaan. Udah meninggal. Aku rasa sih sebenarnya, kalau otak kita sebagai manusia, pasti pengen bilangnya adalah, wajar sih kalau kamu hari ini ngambek sama Tuhan. Mungkin gitu ya. Ini kacamata kita sebagai manusia nih. Sebel lah, kesel. The whole time aku pelayanan, melayani Tuhan. Masa doaku ini orang yang paling kukasihi, malah diambil sama Tuhan. Gila ya. Saya tuh pernah ngalamin kejadian yang hampir mirip, Kak. Saya tuh lahir dari keluarga yang naik turun kondisi keimanan. Papa-papa yang ngendalin saya sama Tuhan, tapi papa yang membuat saya hampir kecewa sama Tuhan. Tuhan juga. Karena orang yang mengendalin saya sama firman Tuhan, tidak menjalin firman yang diajarkan. Waktu itu saya ya ngalamin proses hidup lah, dari keluarga. Papa-Mama diizinkan pisah saat kami lagi setia melayani Tuhan. Saat saya lagi di kondisi kami butuh kedua orang tua. Saya berdoa cuma satu Tuhan, balikin Papa-Mama bareng dong. Tuhan punya rencana lain, Tuhan jawab dengan rencana lain. Papa saya dibuat sakit lumpuh separuh. Di saat kondisi saya juga berjuang sama Papa. Papa hampir depresi, hampir kayak orang gila. Saya berjuang sendirian, anak SMA, tanpa uang, tanpa pegangan. Saya rawat Papa sebagai tangan kanan Papa, tangan kaki kanan Papa. Saya bersihin dia setiap pagi, saya bawa banget ke sekolah. Saya kerja sampingan, supaya saya bisa punya penghasilan. Saya bilang, Tuhan kalau gak balikin Papa-Mama saya gak apa-apa deh. Tapi Papa saya sembuhin. Bisa sehat, iya. Akhirnya Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Saat saya lagi melayani, saya ditelepon. Papa saya berpulang, jatuh di rumah sakit. Jatuh di kamar mandi. Terus saya berpikir, saya kok doa, kok Tuhan gak jawabnya? Kok Tuhan gak denger doa saya? Saya kurang baik apa? Saya mulai ungkit-ungkitan. Saya masa muda, saya kasih buat Papa saya. Saya jaga dan Papa saya. Saya gak nongkrong, saya gak bandel, saya gak cobain hal-hal yang misalnya. Dan saya tidak ada ketertarikan misalnya. Jadi kenapa saat lagi setia, Tuhan ambil Papa saya? Beliau di tahun 2014, gak tahu itu kenapa. Dan apa rencana Tuhan, saya gak tahu. Saya baru tahu di tahun 2022, apa yang membuat 2014 itu ternyata untuk 2022. Artinya kamu dipersiapkan? Dipersiapkan. Sampai kira-kira saya ketemu Melita, ditanya, saya baru banget kotba minggu kemarin. Satu hal yang gak bisa Tuhan lakukan. Tuhan gak bisa jahat sama kita. Karena ia adalah kasih, dan kasih itu adalah ia sendiri. Satu hal yang gak bisa Tuhan lakukan, cuma Tuhan gak bisa jahat. Pas saya dalam kondisi kayak kemarin, saya masih sempat mikir, Tuhan jahat banget. Saya berpikir, saya gak pernah dapat pasangan yang membahagiakan saya. Saya merasa saya dicintai sangat amat dalam sama Melita. Kok Tuhan malah ambil ini ya? Kok Tuhan malah pisahin kayak gini ya caranya? Saya lebih baik dipisahin, Melita panjang umur, Melita nikah sama orang lain, gak apa-apa. Tapi saya bisa lihat dia happy, dia bahagia. Tapi kenapa saya gak bisa lihat dia di masa depan saya? Itu yang saya takutin. Sempat gak mikir, apa sih Tuhan, mau buat apa lagi sih buat saya? Saya kurang takut apa sih sama Tuhan. Dalam kondisi saya lagi goncang pun, saya gak pernah aneh-aneh sama Tuhan. Tapi akhirnya mungkin hari ini saya gak tau jawabannya apa. Still don't know yet ya. Dan kita gak perlu kok, selalu harus tau rencana Tuhan. Kita cuma harus perlu percaya sama Tuhan. Mungkin hari ini kalau ditanya, saya masih berduka, saya masih berduka. Sampai ini saya masih belum berani denger suaranya. Saya belum berani lihat video atau mukanya. Saya menghindari. Meskipun harus saya jalanin suatu hari nantinya. Tapi saya gak tau jawabannya apa, Kak. Apa yang mau Tuhan buat dalam hidup saya, saya gak tau. Tapi yang saya percaya satu hal, Tuhan gak bisa buat jalan sama saya. Dan pasti rancangannya indah. Meskipun rancangan indah versi saya adalah saya menikah sama Melita. Dan itu gak kejadian. Dan itu gak kejadian. Saya percaya Melita, saya sampai bilang apa-apa mama, ya pastilah ya. Melita diperhadapkan antara kita yang di dunia, atau surga, pasti dia pilih surga. Kami juga kalau diperhadapkan, mau pilih kehidupan kita yang sekarang, atau surga, pasti kita pilih surga. Dan saya bersyukur. Tapi selama saya kenal Melita selama dua tahun ini, saya jadi punya gambaran standar yang tinggi sama pasangan hidup. Selama ini saya berpikir, as long as seagama, seiman. Iya, seiman. Ya, it's okay lah. Tapi saat saya jalan sama Melita, saya punya standar yang tinggi. Mungkin itu cara Tuhan untuk saya dibukakan matanya. Sampai akhirnya juga, mungkin kepergian Melita jadi obat untuk papa mama. Waktu kepergiannya Melisa, papa mama menyalahkan diri mereka. Tidak ditangani dengan baik. Karena masa COVID, jadi semua takut ke rumah sakit. Oh, ada perasaan, rasa bersalah mama papa. Selama itu, selama masa grievingnya adalah penyesalan. Karena tidak dibawa ke dokter yang maksimal, tidak ditemenin, dan lain sebagainya. Tapi pada saat Melita kan mereka to the max ya. Semua yang mereka lakukan. Saya bersyukur, mungkin rencana Tuhan memang Melisa Melita akan berpulang. Tapi Tuhan tahu kapasitas saat dikeluarga ya. Kalau dua-duanya langsung berpulang di waktu yang bersama, bagaimana cara Tuhan pulih? Makanya Melisa pergi duluan, si kepalanya, untuknya yang saya lebih hilang arah, ternyata dia jadi pengobat untuk mama. Apa momen terakhir yang kamu ingat deh, obrolan, ya apa-apa, yang kamu ingat momen-momen ternyata, wow, itu sebenarnya momen terakhir sebelum dia akhirnya kembali dengan ayah di dunia. Dia tuh selalu excited banget sama mengurusin pernikahannya. Dia setiap hari kayaknya dikirimin di Instagram, di TikTok, semua venue-v venue tempat, dekorasi, dan sebagainya. Dan handphone-nya harus ada di saya. Saya lihat dia catat-catat beberapa lagu, beberapa ayat, di situ ada notes baru dia buat, saya juga gak tahu sih. Pas saya buka, dia ngelis, dia kalau punya anak namanya siapa. Aduh, so many dreams. Dan dia selalu excited banget sama pernikahan. Teman-temannya tahu, selalu kode-kode bilang, kode bilang dong kok kaget, biar aku dilamar nih. Aku nih ringan nih, jarinya gak ada cincin gitu-gitu. Selalu kayak gitu. Jadi mungkin yang selalu kami omongin, dan apa yang membuat dia paling bahagia adalah saat kita ngomongin itu. Meskipun itu tidak kejadian, walaupun hari ini pada kenyataannya, kamu kehilangan. Kamu segera menjadi isteri sebenarnya pada saat itu. Kamu kehilangan calon istri. Kamu masih harus balik pelayanan. Apa yang bikin kamu hari ini masih bisa bilang bahwa Tuhan itu baik. Walaupun di kacamata dunia, keadaannya sih gak baik. Iya, iya. Makanya dari itu, Kak. Makanya saya bilang tadi, kadang-kali kita gak perlu harus tahu apa yang mau Tuhan buat. Yang perlu kita lakukan, kita percaya aja. Karena saya tahu karakternya Tuhan. Tuhan gak bisa membuat jatuh sama saya. Jadi segala rancangannya, meskipun yang saya pandang baik, dan memang karakternya baik gitu. Kita itu bukan rancangan Tuhan. Tapi saya percaya rancangan Tuhan jauh lebih indah. Meskipun saya gak tahu apa. Dan saya gak tahu kapan saya bisa menyadarinya. Tapi ya biar saya boleh kehilangan apapun lah. Meskipun pahit ya, meskipun sedih. Asal saya gak kehilangan Tuhan lah. Wow. Kamu doanya apa? Apa sempat gak bisa doa? Waktu tahu Melita akhirnya. Kan pasti kan itu terkejut dong. Kan butuh waktu tuh untuk digest. Wah ini orang. Karena kalau pas lagi ramai itu kan semua orang memberikan penghiburan kan. Karena kan hidup harus jalan nih. Kayak gini kamu ke sini, pergi naik mobil gitu. Banyak rutinitas-rutinitas yang akhirnya semua mengingatkan lagi sama almarhumah gitu. Udah langsung bisa doa lagi atau ada momen dimana kamu gak bisa doa? Saya baru bisa doa tuh pas setelah Melita-Melisa ditanamkan. Pas pulang. Pas pulang saya minta, saya tuh mesbah. Doa saya tuh dalam mobil. Karena kalau saya di kamar, saya takutnya kedengeran. Iya, iya. Takutnya namanya di rumah gitu. Kedengeran saya mungkin hagin-hangis atau apa. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Saya doa sama Tuhan, saya tahu Tuhan pasti pegang hidup saya. Seperti nama saya Immanuel, Tuhan masih berserta saya. Tapi saya bilang, izinin saya untuk nyampein ini. Saya tahu Melita gak bisa dengar doa saya. Tapi izinin saya Tuhan dengar. Saya ucapin perpisahan sama Melita sama Tuhan. Saya doa sama Tuhan, saya bilang, Melita gak akan dengar doa saya, gak akan tahu apa yang jadi si hati saya. Tapi saya mau tuangkan sama Tuhan. Saya doa sama Tuhan. Pertamanya saya bilang, makasih Tuhan. Saya kenal Melita. Makasih Tuhan saya bahagia. Dan akhirnya saya bilang, izinin saya untuk saya ungkapin pesan terakhir saya ke Melita sama Tuhan. Karena Tuhan kan udah pegang Melita. Saya bilang, saya kangen dedek. Sampai kapanpun saya kangen. Bilang saya akan sayang terus. Saya akan jaga papa mama. Saya akan jauh lebih berhasil. Saya akan jauh lebih sukses. Saya akan fokus sama tujuan saya. Saya akan jadi hidup orang yang lebih setia dan taat sama Tuhan. Saya ungkapin semuanya sama Tuhan. Saya bilang, saya bahagia kenal Melita. Saya cinta sama Melita. Dan saya ungkapin hal yang saya gak sempat lakukan. Saya goodbye sama Melita. Saya goodbye sama Melita. Tapi saya ngomongin ke Tuhan. Biar Tuhan yang tahu. Akhirnya saya ungkapin itu. Saya baru bisa makan. Kemudian saya sempat gak bisa makan. Sempat gak bisa. Sampai saya gak sadar. Satu dua hari awal tuh. Kami di rumah duka. Saya gak bisa makan. Sampai dijagain sama teman-teman saya. Kami nginep di hotel di sebelang dari rumah duka. Saya dijagain. Saya bisa happy kalau lagi rame-rame. Kalau sendirian saya bingung banget. Tapi saya tahu saya gak pilih sendirian. Tuhan ada buat saya. Jadi di masa-masa itu akhirnya saya doa. Saya rilis semua. Ketakutan saya. Rasa kecewa saya. Rasa berdukasnya saya rilis sama Tuhan. Akhirnya saya berasa lebih lega Kak. Mungkin Melita gak bisa secara langsung. Ngucapin happy birthday ke saya beberapa hari lalu. Mungkin tuh. Jadi habis Melita meninggal. 8 hari setelahnya. Kamu lah tahu. Berat sekali 16 April kemarin. Tapi akhirnya. Saya ngobain itu sama Tuhan. Saya lepasin sama Tuhan semua. Rasa sedih saya. Rasa kecewa saya. Rasa takut saya. Rasa tidak tahu arah apa yang harus saya lakukan. Saya serahin sama Tuhan. Saya serahin sama Tuhan. Dan saat saya lagi takut. Saya lagi sendirian. Saat saya lagi kangen sama wanita. Saya duduk langsung. Saya sadar saya gak bisa sendirian. Dan saya gak mampu pakai tenaga saya. Sebesar mungkin saya baca film. Karena pas saya tiduran di kamar. Saya ingat Melita. Saya pengen banget telepon. Tapi teleponnya ada di saya. Maksudnya saya ngangkat sendiri. Dan itu yang saya lakukan. Dan Tuhan. Dengan kasihnya. Tuhan Yesus. Menghiburkan saya lah. Sampai hari ini meskipun. Saya gak tahu penghiburan seperti apa. Tapi selalu ada di dalam hati saya. Pada saat sebelum. Penghormatan terakhir. Sebelum peti ditutup. Apa yang kamu. Sampaikan ke Melita. Karena kan. Saat Melita meninggal. Kamu. Masih on the way. Apa yang kamu omongin ke dia. Saya nguatin keluarga. Dari. Ibadah penghiburan satu. Ibadah penghiburan kedua. Pas tutup peti. Saya tahu. Saya pasti gak kuat. Karena saya akan lihat dia. Secara jasman. Terakhir kali. Dari paginya. Saya udah liatin terus. Saya udah kenyangin. Meskipun gak akan kenyang. Lihat muka dia. Pas tutup peti. Sebisa mungkin. Sampai terakhir. Bagaimana rapat ditutup. Saya masih terus ngeliatin. Saya cuma bilang. Kita ketemu lagi nanti ya. Karena saya punya iman. Kita yang jaga hidup benar. Hidup baik. Kita akan berkumpul sama-sama. Gila sih. Gue sampe speechless sih. Karena. Menyatakan kebaikan Tuhan. Di altar. It's good. Tapi. Pada saat. Apa yang lo doain. Apa yang kita doain. Berbeda dengan kenyataannya. Dan kamu masih bisa bilang. Tuhan itu baik. That's something else. Gak akan mungkin. Kamu bisa ngomong sekarang. Dan bisa balikin. Ngejarain hidup kamu. Ya kalau gak Tuhan. Kasih kekuatan juga. Walaupun. Lagi tadi ya. Kadang-kadang. Kita sebagai manusia mikir. Kenapa ya gitu. Selama gue juga ngelainin Tuhan. Kenapa justru. Papa diambil. Dan orang yang. Gak even dapat kesempatan. Untuk menikah gitu. Dan itu. Itu kruel gitu. Aduh kayaknya kejam banget sih nih. Bapak di surga kok kejam banget. Kan kita anaknya gitu. Tapi aku pasti. Kalau hari ini kamu bisa. Jalanin hidup kamu lagi. Seperti. Kamu bilang. Tuhan beserta kita. Itu sih memang. Pasti karena Tuhan kasih kekuatan. Dan Tuhan topang kamu. Melisa akhirnya dipindahin. Barengan sama Melita. Bersebelahan. Juga akhirnya. Jadi mereka sekarang. Bersama-sama gitu ya. Dari perjalanan. Dua tahun intens. Menemani Melita. Apa. Legacy apa yang kamu lihat. Ditinggalkan dari seorang Melita. Yang pertama tuh. Melita tuh kecil. Balanya kecil. Kelakuannya kecil. Tapi. Itu glorius banget. Kalau gimana nih Tuhan. Dan dia orang yang. Mengajarkan saya untuk. Dia setia maini sampai akhir lah ya. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Di saat dia lagi. Gak dalam kondisi baik untuk melayani. Kondisi fisik lagi gak. Tapi dia sebegitu. Yakin dia tetap mau pelayanan. Dan saya memang. Melalui Melita saya yakin. Memang kita dipanggil hidup untuk melayani Tuhan. Apapun bagian kita ya. Kita bukan berbicara pelayanan. Hanya dimimbar. Hanya dimimbar. Tapi apapun. Tempat dimanapun kita berada. Layanilah Tuhan. Bersaksilah tentang kebaikan Tuhan. Itu yang saya lihat dari Melita. Melita. Melita banyak mengalami proses hidupnya. Di usia 23 tahun itu banyak banget. Masalah ekonomi keluarga. Masalah masa depan dia. Yang sempat awalnya bingung. Bahkan jati diri dia bingung. Tapi akhirnya dia. Empel terus sama Tuhan. Dia buat lagu yang begitu indah sama Tuhan. Dan akhirnya saya lihat. Pengorbanan dia. Cinta dia sama Tuhan. Itu menginspirasi saya. Udah mulai naik altar lagi? Udah mulai khotbah lagi kamu? Sudah. Dari hari minggu kemarin. Kenapa gak ambil. Kan orang mungkin mikirnya. Kenapa gak ambil misalnya. Break dulu sebulan gitu. Kenapa kamu akhirnya balik lagi. Untuk pelayanan lagi? Maksudnya sebenarnya gereja bilang menyarankan. Saya untuk rest dulu. Iya. Akhirnya saya berpikir. Saya gak mau rest. Karena tempat saya disembuhkan adalah dalam hadir Tuhan. Saat pelayanan. Dan bagaimana cara kita diberkatin. Ya kita harus memberkatin. Ya. Bagaimana cara kita dikenyangkan dengan pemberian. Ya kita harus memberi. Dan akhirnya saya malam yakin gak? Saya bilang saya tetap mau pelayanan. Tetap jalan. Pagi-pagi saya menyesal. Karena? Pas bangun tidur kayaknya saya gak kuat. Saya berpikir-pikir. Oh my God. Saya berpikir kayaknya gak kuat di mau pelayanan. Apalagi saya kalau hari Minggu. Jadi kadang-kadang saya berkotbah. Kadang-kadang saya mimpin ibadah. Sebagai worship leader. Ya. Jadi pada waktu itu saya dapat jadwalnya worship leader. Nyanyi lagi. Nyanyi kan hal yang berdekatan sekali dengan Melita. Tapi pihak gereja mendukung. Dia bikin saya jadwal gak terlalu padat. Di beberapa sesi doang. Saya pagi-pagi sampai bilang mama saya mah. Saya kayaknya so jagoan ya. Saya bilang. Saya bilang gak kuat. Saya bilang saya bingung nih. Ya mama saya doain saya. Saya juga doa. Sampai kayak perjamuan minyak hurapan. Akhirnya ya Tuhan mampukan lah. Kita kan kalau jadi WL kita harus mengosongkan diri kan. Saya gak boleh cerita kebaperan saya di Mimbar. Saya gak boleh bersaksi perasaan saya di Mimbar. Karena yang saya lainnya adalah jemaah Tuhan. Iya. Dan kamu messenger saat itu ya. Saya messenger. Saya semosongin diri. Karena kalau saya datang dengan self-centered. Dengan saya. Oh saya lagi berduka. Saya nyanyi lagu perdukaan. Saya nyanyi lagu penghiburan buat diri saya. Saya egois. Jadi sedangkan di atas Mimbar itu kadang-kadang harus nyanyi lagunya penduduknya suka cita. Padahal hati lagi hancur berantakan. Saat saya buat opening. Salam terpujudah sama Tuhan. Ada suka cita pada hari ini. Amin. Padahal hati lagi. Wow. Glenn. Terakhir dong. Nyanyiin dong lagunya. Mel Amarum. Sedikit. Oke. Itu viral banget di TikTok. Lagu ini mungkin ya. Sulit. 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 Iya. Kita. Mungkin. Beri kesempatan kalau Glenn sanggup ya. Kita pengen denger. Sedikit lagu yang. Ini banyak banget memberkati banyak orang. Oke. Dari Amarumah Melita. Mudah-mudahan Glenn bisa nyanyin sedikit aja buat kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah. Ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai. Sampai salam dari aku buat Mama Bapak ya. Pasti. Pasti. Mereka kapan-kapan kalau Mama Bapak udah siap. Anytime. Siapa tau Mama Bapak mau kesaksian iman mereka yang luar biasa ya. Nanti let me know. Yang penting Glenn. Sehat ya Glenn. Amin. Kamu sehat. Supaya kamu kuat. Dan kamu tetap bisa melayani Tuhan. Amin. Dengan panggilan kamu gitu. Terima kasih loh Glenn. Terima kasih banyak. Aku tadi tuh jujur mau ngubungin kamu agak maju mundur gitu. Karena kan. Saya pasti kamu masih menolong. Cuma gak tau. Aku hatiku kayak pengen gitu ya. Ngundang ya. Just give it a try. Coba aja gitu. Dan ya puji Tuhan. Tuhan izinkan hari ini. There must be a purpose. Kenapa Tuhan izinkan kita untuk kolaps. Dan bikin podcast ini. Terakhir Glenn. Untuk menutup sedikit aja. Untuk orang-orang yang sedang kehilangan. They are grieving. They lost. They loved one. Kehilangan orang-orang mereka kasihi. Dan mungkin sedang bitter. Sedang ngerasa. Ada kepahitan sama Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Yang paling harus kita ingat adalah. Kita marah boleh. Kita kecewa boleh. Kita sedih boleh. Boleh sesaat ya. Kita berduka boleh. Boleh. Tapi dosa ya gak boleh. Jadi marah boleh. Marah boleh. Kesel boleh. Nangis boleh. Tapi jangan berdosa. Apa sih jangan berdosa? Jangan hilangkan iman. Jangan lupa karakternya Tuhan. Ia adalah kasih. Dan kasih itu ialah Ia sendiri. Jadi satu hal yang gak bisa Tuhan buat. Satu hal yang Tuhan gak bisa lakukan. Cuma berbuat jahat sama kita. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita senang. Ada waktu kita berduka. Ada waktu kita bangkit lagi. Ada waktu kita menanam. Ada waktu kita menabur. Jadi berduka boleh. Sedih boleh. Tapi jangan sampai kehilangan iman. Tapi jangan sampai kehilangan iman. Terima kasih Pastor Glenn. God bless you. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih guys. Kita berdoa untuk mama papanya. Supaya diberikan kekuatan. Ini juga nih. Kita berdoa untuk Glenn juga. Pastor Glenn. Supaya Pastor Glenn juga tetap bisa menjalani. Panggilan beliau. Agenda-agenda yang Tuhan pengen rancangan. Dalam hidup kamu gitu. Dan semoga juga bisa. Moving on dengan cara dan waktunya Tuhan. Siapapun yang Tuhan siapkan. Dan planning-planning yang Melita kemarin. Ingin lakukan. Mudah-mudahan. And I'm sure. Bukan mudah-mudahan. I'm sure. Tuhan punya planning. The right time. Thank you. For you. And your future why. Siapapun itu nanti yang Tuhan pilih. Thank you guys. Hopefully ada good value. Yang bisa kalian dapetin dari obron aku. Bersama dengan Pastor Glenn. Bye guys. God bless you. Bersama dengan Pastor Glenn. Bersama dengan Pastor Glenn. Bersama dengan Pastor Glenn. Bersama dengan Pastor Glenn.